Hai almarhum mamaku lah sudah meninggal sidin bakisah di kapok kisahnya kejadian bahari ini supaya kita ketahui kayak ini modelnya ada orang gering orang gering banget orang gering cuma aku ada sahabat bertamuan jadi mama nang bertamuan jadi aku masih halus mama bakisah jarsiden ada orang gering bahkan sudah kata kau berpandir lagi dibacakan yasin sudah sampai hari ini masih ada zuriatnya anak cucunya masih ada di kapok lagi dengan mendangarnya tahunnya cuma ada perlu kisahkan siapa orangnya siap anggarannya menyadakan zuriatnya masih ada dan insya Allah banyak aja nang tahu lagi bisa nang tuha-tua ternyata Allahnya handak berulah pelajaran memberi pelajaran lawan kita tiba-tiba aja orang itu pada satu hari sembuh itu aja toh nang dikira kade cagar salajur aja sampai dibaca akan yasin tadi kada tahun apa-apa tetapi makin sehari makin sadar kawa diberi minum pada waktu anu mulai kawa makan sesuatu akhirnya sehat ayahnya kau berpandir nah lalu orang ini bakisah nah ini kisahnya ini nanggasan jadi pelajaran lawan kita kayak apa kisahnya jadi ujar sidin tadi itulah orangnya bibinian waktu nangkada sadar tadi model kaya setengah koma kamarnya sudah kada tahun apa-apa tuh ini merasa bahwa ini lagi garing tuh parak mati itu merasa anta tapi parasanya diantaranya tiba-tiba aja abahnya namanya datang lawan mamanya datang Hai Napa ujar nang abah nak ikan menenaknya parak benar mati sudah lakasih nalai ikan berubah keyakinan bahwa Tuhan itu tiga jadi sambat aja nangkai Tuhan itu tiga itu nang bujur sekalinya kayak ini udah ujarnya Tuhan tiga maka salawasan sudah kita bapadah la ilaha illallah bacaan kita jadi lalunya berpikir-pikir kenapa bahwa mereka itu aku nih sudah tuh aku nih enak menyelamatkan ikan jarum abah pada akan Tuhan tiga ada bahaya maka itu turun kadang-kadang kata pelajar pelajaran tiangnya ngakain abah konek abah sudah mati kalau sebenarnya orang tua sudah nih abang sudah lain kok ada hendak tetap aja la ilaha illallah parasa itu aku lebih berpegang kepada guru aja sudah guruku sudah melajari la ilaha illallah lalu turun abah tadi kan lawan mama kan tadi kan ingat aku tuh antara abah atau seorang anak tolong mama walhasil imbah itu tubuh bayi turun abah naik guru guru sidin di kampung di kapongnya guru sidin itu ngaran Haji Muhammad Arifin Haji Muhammad Arifin ini dangsanak oleh mamaku bin haji oppailah karena sidin waktu itu nang belajaran sifat 20 di kapong tiba-tiba Haji Arifin ini datang anugel wajah aku minta maaf selama ini tak salah malajari ikan nang Tuhan saya satu itu adanya tuh salah nang bujur Tuhan tiga jadi kita bujurakan lah hari ini no disini guyang hatin kayak apa ini Pak guruan nang malajari anu cuma mungkin nang anum-anum nggak ada tahu karena julak aku menyebut oleh julak Haji Arifin itu sidin meninggal tahun 1975 bahari benar sudah jadi nih enggak ada Tuhan benar kada tahu enak dan cuman sekadar informasi aja supaya dikatahui sidin itu diantaranya batis sidin itu cacat jadi sidin itu kalau berjalan itu timpang itulah tadi tenang diperhatikan ini sudah mandam aja kayak apa maka guru malajarin kayaknya padahal bari mengingatakan malah lagi ngatakan ini akidah ahlu sunawa jaman jangan dirubah-rubah lagi sampai ke mati wujud kidambaka mukhalafatulil hawadis kiyamuh binamsih wahda niat kudret irodat dan seterusnya kenapa maka menyuruh ban lalu dicangangnya mulai muha dasar muha guru awak awak guru sampai ke batis cakalinya batisnya sampurna jalannya tegak ada pincang nah lalu situ lain-lain ikan lain guru-guru guru-guru kadang ini aku tetap membaca la ilaha illoba lalu hilanglah itu lalu timbullah kesadaran tadi hanyar sadar muda kayak tabangun Napa maka kisah-kisah ini pedemikian penting karena ini Allah malajari lawan kita jadi iblis itu di ditutupi Allah nih iblis ternyata nya kadatahu juga nih cagar mati salah jurat atau kadatah cuma ini pelajaran kayak itu sakalnya salah satu kegudaan iblis supaya orang suruh khatimah supaya makrifat tadi tercabut sebelum mati karena biar makanya apa hebatnya tadi sepanjang jalan hidup namun di akhir umur depannya maka inilah yang disebut suruh khatimah tetapi kebalikannya biar disitu ada kakacauan kakacauan dia akhirnya selamat inilah husnul khatimah yang kayak itu tadi tadi ternyata tadi bahkan waktu itu guru Haji Arifin tadi masih hidup yang lain masih berkisah sih dan kayak ini ya masalah satu pelajarannya itu nabi itu kata kawadisarupai kadang mungkin iblis itu menyerupakan nabi Muhammad kadang mungkin karena ujar-ujar napa ujar nabi pa inna syaitan layatama salubi tetapi wali-wali Allah ulama-ulama bisa aja disarupai tetapinya kadang pernah kawasan purna jadi disitu orang nampinandu bujur lawan guru kenal lawan gurunya melihat kina mirip-mirip sekalinya lain oh ini lain-lain guru kok berapa itu dan orang itu hidup beberapa tahun kemudian hanya meninggal dan cuma ini jadi pelajaran penggesan kita ya kalulah jadi penting tadi untuk menguatakan akidah akidah halusunah wal jamaah itu penting benar jangan sampai lagi dirubah-rubah dengan macam-macam akidah nang bid'ah jangan apalagi nang sasak nang menyebabkan keluar daripada agama Islam jamaah jamaah jamaah